Vaksinasi massal di Kota Cimahi pada Jumat siang diikuti ribuan warga dan pelajar maupun mahasiswa. Warga harus rela antri berjam-jam sejak pagi hari bahkan untuk mengantisipasi kerumunan penerima vaksin. Pihak penyelenggara melakukan protokol kesehatan secara ketat dengan membagi dua jajar antrian bagi warga. Antrian ribuan warga terlihat mengular di gedung Teknopark Jalan Raya Baros, Kota Cimahi. Sekitar ribuan warga sejak pagi rela antri berjam-jam untuk mendapatkan suntik vaksin penanggulangan vaksin secara massal yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bejana Daerah Jawa Barat. Adanya vaksinasi massal memang sudah ditunggu lama oleh warga, apalagi saat ini lonjakan kasus COVID-19 cukup tinggi. Warga berharap dengan suntik vaksin, kekebalan tubuh meningkat sehingga terhindar dari virus corona yang kini telah menyebar luas. Sama untuk melaksanakan vaksin yang bisa dilakukan pada hari ini. Alhamdulillah setiap hari hampir 2 ribu, jadi target sasaran sama 56 hari itu 56 ribuan vaksin yang akan diberikan, 3 ribuan. Nah kemudian juga saya kira ini baik sekali agar supaya masyarakat mampu mengakses. Jadi jangan khawatir untuk warga masyarakat yang merasa bahwa bukan punya KTP Cimahi misalkan semua orang silahkan untuk hadir. Yang paling penting adalah mendapatkan lebih dahulu. Untuk perharinya dari total 2 ribu warga kota Cimahi yang divaksin diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa, dan warga Cimahi. Mereka wajib daftar secara online terlebih dahulu untuk menghindari penumpukan.